Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Ramhaven Fun Kali ini adalah final, saya itu mengakhiri season keempat ya teman-teman Kalau kalian ketahui ya, disini pun saya berhasil mendapatkan season keempat kali ini dengan modal itu 0 rupiah Dan tentunya disini pun kalau kalian sering update tentang channel youtube saya ya Disini saya membeli yang event pas ini tuh dengan hanya saya mengandalkan hoki dari pembukaan lootbox ya teman-teman Dan disini pun saya sudah menyelesaikan season keempat Dan tadinya saya pikir tuh saya akan mulai mendepositkan ya sekitaran 150 dolar atau enggak sampai 200 dolar ya teman-teman Namun disini pun saya berhasil mendapatkan yang ini tuh dengan hanya saya itu mengandalkan yang namanya tuh kehokian saya saat event season keempat kali ini ya teman-teman Sebenarnya itu banyak banget ya cara kita tuh bermain di lolar coin ini ya Untuk kita tuh menghasilkan miner, lolar token atau segala macemnya Dan disini pun kalau kalian lihat ya bonus my power saya itu sekitar 77,28% ya teman-teman Dan totalnya itu ya kalau saya pikir-pikir sih enggak mungkin sampai 15,5 pHs ya teman-teman Disini pun saya pikir itu hanya sekitar 13,5 pHs lah Antara 13 atau enggak 14an ya Mungkin ini nanti ada bonus power ya yang bakalan ke reset ya teman-teman Dan disini pun saya langsung ya mereinvest melakukan penambangan melalui lolar token ya teman-teman Dan kemungkinan pun saya akan menyiapkan ya lolar token sisa 17 ini untuk membeli season kelima ya teman-teman Semoga saja season kelima itu akan hadir cepat atau lambatnya Ya kalau menurut saya pribadi kalau dijangkai setelah 1 bulan sih kemungkinan besar sih saya masih bisa kuat ya Menambang itu sampai 60 lolar token dalam waktu 1 bulanan ya teman-teman Dan disini pun jauh lebih baik ya akun saya pun semakin rame dan ini pun room yang pertama pun ibaratkan itu sudah penuh ya Dan disini pun lanjutnya kita akan menyelesaikan room yang kedua ya teman-teman Dan disini pun sudah banyak ya yang sudah saya upgrade menjadi bintang 1 ya Untuk memperkecil ses-ses yang ada disini ya Karena minar-minar seperti ini tuh wajibnya dibintangkan 1 saja lah ya Karena kalau supaya kita menaikan bintang 1 itu kan itu gratis ya Kalau minar-minar yang busuk seperti itu ya teman-teman Namun kalau yang minar-minar yang unggulan seperti ini ya Kemungkinan pun kita harus mengeluarkan cost karena partnya pun mahal Dan disini pun sedikit info saja ya buat teman-teman semuanya Ketika kalian tuh ingin bermain seperti ini ya Kalian tuh wajibnya memiliki strategi khusus agar kalian tuh bisa menghasilkan dengan hanya kalian tuh melakukan deposit yang mendang-mending ya teman-teman Jujur saya disini pun saya tetap melakukan yang namanya tuh mereinvest dan tetap saya tuh melakukan penambangan Loller token ya teman-teman Dan disini kalau kalian ketahui ya seharinya tuh saya bisa mendapatkan 2 Loller token ya Karena disini pun block rewardnya menaikkan menjadi 45 Loller token per block rewardnya Dan disini ya sangat enak sekali kalau saya menambang ini Karena apa disini pun kemungkinan besar semakin lama pun Minar-minar yang ada di Loller coin ini tuh semakin di update tinggi ya teman-teman Dan buat teman-teman semuanya yang masih belum menyelesaikan season keempat Jangan perlu khawatir kalian tuh bisa selesai ya Seperti biasa setiap seasonnya itu akan bisa dibeli yang namanya itu level per levelnya ya teman-teman Mulai dari 10 Loller token bahkan sampai 20 Loller token Namun kalau di event season keempat kali ini ya Kita tuh hanya mengeluarkan cost per satu levelnya itu adalah sekitar 10 Loller token ya teman-teman Disitu pun kalian tuh bisa mengajarnya Kalau sumpahnya kalian tuh ingin mengajar seperti itu ya Usahakan level kalian itu sekitar level itu 40 atau enggak sekitar 43 itu enggak masalah Tapi kalau masih level di bawah 30an bahkan ya Itu kemungkinan besar kalian tuh bakalan ngeluarin modal itu jauh lebih banyak ya teman-teman Makanya ketika kalian tuh ada event season seperti itu Usahakan ya kalian tuh ikuti lebih awal agar kalian tuh bisa mendapatkan cost itu lebih lumayan sedikit lebih murah ya teman-teman Karena disini pun kalau kalian lihat ya Oh iya disini pun kalau kalian ketahui selen populer ini pun ya tadi tuh ada ya Namun disini enggak tahu ya tiba-tiba itu enggak ada informasi sama sekali oleh pihak Loller coin Padahal saya tuh pengen membeli skin ini sih ya skin office ini ya Dan disini ya kalau kalian lihat ya teman-teman di event season ya Saya tuh bisa membeli lagi dengan hanya sekitar 619 Loller token ya teman-teman Dan disini itu bikin saya mendapatkan reward ini lagi dalam waktu 1 kalian ya Nah misalnya kalau kalian tuh ingin mengupgrade-nya Usahakan kalian tuh di atas sekitar 39 atau 40 ini ya Itu kemungkinan tuh biaya costnya tuh agak jauh lebih murah Dibandingkan kalian tuh mengupgrade-nya mulai dari level 30an ini ya teman-teman Karena disini pun kalian tuh bisa mendapatkan harga yang lebih murah di level 40 atau enggak 42 Ya kalau di level 42 kemungkinan kalian tuh hanya membayar sekitar 40 Loller tokenan ya teman-teman Paling tidak segituan lah untuk mengupgrade 2 level ini ya teman-teman Untuk kita mendapatkan yang namanya tuh miner-miner eklusif Dan disini pun sangat sayang sekali buat teman-teman semuanya yang ketika sudah membuka event seperti ini Tapi kalian tuh tidak mendapatkan yang namanya tuh miner eklusif yang paling akhirnya Loller fortune ya teman-teman Itu kalian tuh mengalami rugi ya Karena disini pun kalau kalian ketahui ya di season 4 kali ini ya Kalau kalian lihat rewardnya itu sekitar 4 rak penuh ya teman-teman Sekitar 4 rak penuh Kalau season by season kayak season 1 kalian harus ketahui ya disitu kalian hanya mendapatkan 1 rak Kalau season 2 juga 1 rak dan season 3 juga 1 rak Dan kemungkinan apa enggak nanti pas season kelima itu akan mendapatkan 4 rak lagi Atau enggak lebih membalikan menjadi ke season ke 1 ya mendapatkan 1 rak full seperti miner-miner seperti ini ya teman-teman Kalau menu saya pribadi ya jauh lebih worth it ya Kita tuh mendapatkan yang namanya tuh reward-reward crafting enable Agar kita tuh bisa ya yang namanya tuh upgrade-upgrade miner-miner seperti ini ya teman-teman Dan disini pun ya kalau kalian ketahui pun saya beberapa ya miner unyil saya tuh sudah saya upgrade ya teman-teman Ya seperti biasa ya kalau sumpah main kalian ingin main seperti ini Dan melihat orang di luar sana akunnya semakin bagus akunnya semakin tinggi dan minernya pun itu full ya Kalian tuh harus ketahui ya orang tersebut pun juga melakukan yang namanya tuh deposit ya teman-teman Karena disini saya ingatkan bahwasannya kalau kalian tuh ingin bermain di loar koin Pembalikan modalnya itu cukuplah lumayan sangat lama Dan kalian tuh wajib yang mengetahui kalian tuh harus memiliki strategi Meriset terlebih dahulu Ini gamenya tuh berbidang tentang apa Kalian tuh harus mengetahui itu semua ya teman-teman Karena suatu saat pun game-game seperti ini pun kita bisa mengalami yang namanya itu slow rook pool ya teman-teman Jadi cukuplah harian harus berhati-hati Namun ya disini pun yang saya bedakan tentang loar koin ini Kita tuh bisa menambang yang namanya itu mulai dari bitcoin sampai solana Dan itu pun kita bisa mendapatkan reward berupa satoshi koin tersebut ya teman-teman Misalnya kalau bitcoin kita bisa mendapatkan satoshi bitcoin Jadi kita tuh bisa melakukan withdrawalnya bitcoin melalui bitcoin ya teman-teman Ada beberapa game itu kita tuh akan dikonversikan menjadi USD juga ya teman-teman Namun kalau di loar koinnya tetap akan menambang yang namanya itu koin tersebut Namun disini pun ya setiap kali saya ingatkan buat yang pemula ataupun yang medium tentang loar koin ini Usahakan kalian tuh reset terlebih dahulu network powernya ya teman-teman Agar kalian tuh mengetahui block reward yang kalian dapatkan setiap satu harinya Kalau kalian tuh tidak seling mereset network power seperti ini Tidak mengikuti perkembangan block reward 2x rewardnya loar koin setiap weekly Kalian tuh akan mengalami yang namanya itu pembalikan modalnya jauh lebih lama ya teman-teman 2x reward block reward itu Usahakan manfaatkan kalian tuh mengambil yang namanya itu yang presentasenya yang paling tinggi Namun disini pun ada minimum ya untuk powernya ya teman-teman Disini pun saya sarankan maksimalnya powernya itu kan tidak ada ya Kalau minimalnya untuk kalian tuh mengikuti seperti itu ya usahakan di atas 5phs ya teman-teman Mungkin kalau yang mencoba-coba sekitar 2-3phs itu boleh-boleh saja ya Kalian tuh tetap harus yang namanya itu reset dan kalkulator ya Untuk pendapatan dalam waktu satu minggu itu berapa ya teman-teman Karena itu jauh lebih menguntungkan ya Dan pastinya pun tentunya hasil yang dari loar koin ini Ini saya akan bedakan dengan hasil game-game ataupun voucher di luar sana ya teman-teman Karena kita tuh harus menghitung ya Total pengeluaran kita dari loar koin itu adalah berapa ya teman-teman Dan pembalikan modalnya itu sudah mencapai persentase berapa Jadi kalian tuh harus mengingatnya dan terlalu mereset untuk mengupgrade akun kalian ini ya teman-teman Misalnya kalau kalian tuh ingin mengikuti perkembangan manner-maner yang ada di loar koin Usahakan kalian tuh tetap menambang yang namanya itu loar token ya teman-teman Mungkin kalian tuh kalau udah powernya udah tinggi kalian tuh boleh men-split power seperti ini ya Misalnya kalau saya tuh masih stabilnya tuh ke loar token aja ya Sekitar itu 15,5 pHs ya teman-teman Kemungkinan besar kalau sumpahnya loar token itu nggak ada Kemungkinan saya akan menambang di koin yang lain ya Misalnya kalau ke bitcoin, ethereum, atau nggak ke dogecoin ya teman-teman Dan untuk perkembangan tentang polygon atau nggak matic dan solana ini masih nihil ya teman-teman Masih belum ada kabar baik tentang kita bisa melakukannya penarikan melalui koin tersebut Dan tentunya pun yang kalian tunggu-tunggu itu adalah yang namanya itu market ya teman-teman Dan kemungkinan besar ya Kalau sumpahnya ada marketplace ini akan datang ya Kemungkinan besar pun banyak orang itu yang menjual crafting nebelnya Untuk bisa mendapatkan loar token secara cuma-cuma Ya mungkin yang buat player-player gratisan yang sudah mempunyai crafting itu banyak Kalian tuh bisa menjualnya ketika market sale-nya ini akan hadir ya teman-teman Karena apa? Disitu pun caranya kalian tuh bisa mendapatkan loar token dengan sangat mudah sekali Atau nggak kalian tuh bisa mengerjakan yang namanya itu tax wall Atau nggak kalian tuh bisa melihatnya disini tuh banyak sekali tax wall ya Tax wall list-nya itu ada yang mulai dari survei Atau nggak kalian tuh bisa mengerjakan yang lainnya Ini juga bisa ya teman-teman Ini mulai dari 0,78 loar token ya teman-teman 31 ya dari ini 0,47 dan ini 1 loar token ya Ini semuanya tuh tersedia disini ya teman-teman Kalian tuh bisa mendapatkan reward-reward tersebut ya Asalkan kalian tuh benar-benar mengikuti survei yang dimaksud oleh pihak loar coin ini Atau nggak kalian bisa mendownload aplikasi dan kalian tuh lihat terlebih dahulu ya view tax-nya ya teman-teman Misalkan kalian tuh membaca detailnya seperti ini ya kalian tuh mendownload aplikasinya Menginstall mengopon dan ini ya reds ahik score of 1000 ya teman-teman Dan ini tuh harus user yang baru dan kalian tuh bisa mendapatkan yang namanya itu reward 0,8 loar tokennya Itu jauh lebih worth it ya untuk kalian tuh mainkan ya untuk kalian tuh mengepus loar coin yang kalian miliki Mungkin gotoi ini ya teman-teman dan disini kita lihat ya Disini pun kalian tuh harus play dan ini pun harus red sekitar 1000 meter deep ya teman-teman Kalian tuh harus mengikuti ini semua dan kalian tuh baru bisa mendapatkan sekitar bonus itu 1 loar token Dalam waktu 24 jam ketika seharian tuh sudah menyelesaikan yang namanya itu mencapai kedalaman sekitar 1000 meter Banyak sekali orang yang udah berhasil mendapatkan reward-reward atau gak mengikuti kontes dari loar coin ini Mendapatkan income juga banyak dari loar coin ini Gimana tergantung kalian memiliki strategi khusus atau tidak tentang kalian tuh bermain di game dunia kripto seperti ini ya teman-teman Dan disini pun kemungkinan besar saya akan terus menambang loar token hingga sampai season ke 5 itu hadir ya teman-teman Dan kita lihat ya berapa loar token saya dapatkan ketika season 5 itu telah hadir Dan disini pun saya tidak akan mencopot meaning powernya ini kepada loar token ya teman-teman Dan mungkin cukup sekian pembahasan dan update-an yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua Dan disini pun saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semangat semua untuk kalian Walaupun kalian tuh pemula kalian tuh bisa mendapatkan miner-miner seperti ini juga ya teman-teman Dengan cara kalian tuh harus mengikuti semua kontes atau enggak semua event yang ada di loar coin ini Ya siapa tahu kalian tuh juga bisa mendapatkan giveaway Dan saya ingatkan kembali jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar setiap saya upload konten terbaru kalian dapat mengetahui perkembangan apa saja yang ada di channel youtube saya Dan sampai jumpa di next pembahasan video selanjutnya Bye bye